Boneka dalam bahasa Arab disebut dengan Arosa dan kata ini juga dipilih Ibu Yuli Fitriah untuk nama usahanya. Sahabat Saliha ada yang sedang cari boneka. Boneka cantik elegan Barbie masih jadi pilihan favorit berbagai kalangan, terutama anak-anak. Kalau sudah bingung dengan pilihan boneka Barbie yang seperti biasa, sahabat Saliha bisa memilih boneka Barbie Arosa. Yang menarik dari produk ini adalah boneka Barbie-nya pakai baju muslim, lengkap disertai hijab. Tak kalah cantik bukan? Ide-nya itu dari ingin memberikan hadiah untuk hadiah ulang tahun untuk anak yang perempuan. Nah pada waktu itu kan masih tahun 2005 itu kan susah sekali cari boneka yang memakai baju muslimah gitu. Nah dari situlah terus itu kenapa sih kok nggak buat sendiri aja gitu loh. Jadi mulai lah kita cari apa, kebetulan ada suami lagi tugas di Malaysia, tanya-tanya mengenai boneka berbusan anak muslimah itu. Sebenarnya ada juga teman yang di Abu Dhabi juga, ada boneka apa tuh namanya, Kula-Kula itu ya di sana tuh Kula. Nah semakan gitu, yaudah lah sejak itu kita coba-coba lah buat eksperimen gitu lah. Jadi ya akhirnya jadilah ini boneka arosa ini. Negara China adalah asal dari boneka-boneka Barbie ini. Tapi kalau pakaiannya didesain sendiri. Biasanya ide busana muslim didapatkan dengan melihat model-model yang sedang up to date, lalu dibuat dalam bentuk kecilnya. Boneka ini sudah dipasarkan sampai ke luar negeri juga loh sahabat salihah. Di antaranya ke Malaysia, Irlandia dan juga Amerika. Arosa mempunyai beberapa tipe pakaian. Di antaranya tipe standar seperti gamis, smart dan pretty. Ada juga tipe pakaian adat tradisional dan pakaian pengantin. Soal baju Barbie terkadang menjadi salah satu kendala dalam menjalankan usaha. Yang utama tuh kendalanya sih terutama yang menjahit baju muslimah, baju Barbie itu ya. Karena kan bajunya kan kecil-kecil ya, jadi cukup sulit itu. Jadi jarang juga sih penjahit yang mau gitu, untuk menjahit baju kecil-kecil kayak gitu. Sebenarnya kendala yang utama tuh juga masalah ongkirnya, ongkos kirimnya tuh ya ke sana kan cukup mahal ya. Jadi kadang antara biaya boneka dengan kos kirimnya hampir sama. Jadi kadang mereka suka, ntar juga gak jadi deh kejadiannya. Ya kendalanya di situ. Tapi ya harapannya sih semoga kedepannya bisa sampai ke luar negerinya, bisa sampai ke Australia terutama itu yang gitu loh. Untuk sahabat salihah yang berminat memiliki boneka cantik muslimah ini, bisa datang ke rumah ibu Yuli yang berada di perumahan Bojonggede Indah Bogor, atau bisa juga memesan di website www.arosa.net. Harga yang ditawarkan untuk satu boneka sekitar Rp80.000 sampai Rp125.000. Responnya agak positif gitu, apa namanya mereka banyak suka gitu loh maksudnya, karena kan bonekanya bisa dilepas-lepas, jadi mereka juga bisa belajar untuk berbual sana muslimah dari kecil. Tidak terasa 30 menit sudah salihah menemani bagi kalian. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk semua sahabat salihah di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan salihah besok di jam yang sama, karena masih banyak ragam informasi menarik dari seluruh penjuru dunia. Terima kasih telah menonton!